Hingga Hamin 1 jelang pencoblosan komunitas relawan yang menamakan diri relawan cager masih melaksanakan konsolidasi sebagai pemantapan di sela-sela refreshing usai berjuang untuk memenangkan pasangan yang diusung di Vilgub Serentak 2018 Kita simak liputan selengkapnya Di sela-sela refreshing atau hari tenang, satu hari menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Rabu 27 Juni 2018, Selasa 26 Juni, komunitas yang menamakan diri relawan cager yang telah melakukan ikhtiar selama ini memanfaatkan masa tenang dari hirup piku kampanye calon gubernur yang mereka usung yaitu hasanah Terus melakukan konsolidasi dan evaluasi internal di kawasan situs megalitikum Gunung Padang Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada TV Cianjur Relawan cager pada hari ini melaksanakan doa bersama menjelang Vilgub Besok Yang mudah-mudahan nomor dua hasanah yang menjadi harapan relawan cager pada hujusnya umumnya semuanya masyarakat Jawa Barat Kenapa dilaksanakan doa bersama di situs megalit Gunung Padang? Karena situs megalit Gunung Padang ini salah satu situs kebanggaan Jawa Barat Jadi sekalian mengenang dan mudah-mudahan memang khasana ini berhasil untuk memenangkan provinsi jawa barat Dan untuk selanjutnya kalau memang diberkenan di menangkan pasangan khasana ini Ya harapan kami mudah-mudahan ada perubahan khususnya di Kabupaten Cianjur umumnya di Jawa Barat Ada perubahan yang terbaik buat masyarakat Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan juga harapan kami ini menjadi yang terbaik untuk Kabupaten Cianjur Pertemuan yang dipimpin langsung oleh ketua penasehat yang berlangsung santai Sambil menikmati makan siang dengan menu nasi lewat masakan khas Sunda ini Berharap dari pertemuan konsolidasi terakhirnya ini Pemimpin ke depan akan memberikan kontribusi serta perhatian besar terhadap cagar budaya Yang ada di Kabupaten Cianjur khususnya maupun yang ada di Jawa Barat Kami memohon dengan sangat Situs megalit Gunung Padang bisa diberdayakan Lajimnya cagar budaya Seperti cagar-cagar budaya yang ada di daerah lain Terutama yang ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur Mudah-mudahan situs ini sebagai warisan masyarakat sungai, leluhur Jawa Barat Mudah-mudahan bisa jadi destinasi wisata Tuga bisa jadi tempat edukasi buat para pelanjut masyarakat Dan perlu digarisbawahi bahwa hampir semua cagar budaya yang ada di Jawa Barat Dari mulai situs bagenit tidak terurus Situs ciburui tidak terurus Situs Gunung Padang juga tidak terpelihara Bahkan tidak ada kejelasan mau dijadikan apa Termasuk palagan bojong kokosanis sukabumi Tidak nampak kepeduliannya Pemeliharaan dan optimalisasi keberadaan cagar budaya Seperti Gunung Padang ini Pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pimpinan Jawa Barat Di masa mendatang M. Ardan untuk Lintas Cianjung Terima kasih telah menonton!